Kau sejuta mimpi di dalam anganku Tak sekejap pun hatiku berhenti Untuk menyayangmu Kau satu-satunya harapan bagiku Yang dapat membebaskan deritaku Ini hanya dirimu, hanya dirimu Di sini tak sedikit pun aku bebas Dari dinding tradisi yang memisahkan kau dan aku Lepaskan sayang Bebaskan aku Sayang dari belenggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia bagi kita semuanya Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Jowalinge Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas Dan episode kali ini siapa gerangan yang kita harus mengupasnya? Pastinya kita mengenal Hari Van Hoef Biasa juga ditulis sebagai Hari Van Hoeper Hari Van Houten Hari Veha Apapun namanya yang tertulis Tetap hanya satu Yaitu Hari Van Hoef Hari Van Hoef adalah seorang musisi Penyanyi, konfesor Dan juga pemain film Sahabat JCL yang penasaran dengan sematan Van Hoef di belakang nama Hari Yuk kita simak ulasannya Hari Van Hoef sangat mengagumi seorang musisi dari negeri Belanda Yang bernama Van Hoef Dengan kekagumannya ini maka disematkan di belakang namanya Sebagai Hari Van Hoef Hari menyematkan Van Hoef di belakang namanya Sebagai Hari Van Hoef Dengan harapan menjadi nama keberuntungan Jadilah Hari Van Hoef Nama di Belantika Musik Indonesia Pasti sahabat JCL bertanya-tanya Siapakah nama asli sebenarnya? Ya pastinya adalah Hari Harsono Lahir di Solo 18 April 1946 Dari orang tuanya Dari keluarga Jawa Dan keturunan Tiongkok Bakat yang ada pada diri hari Adalah warisan estapet Dari sang papa Yang sangat menguasai Alat musik dan juga penyanyi keroncong saat di RRI Solo Selepas menamatkan SMA di Solo penumping lawean Hari melangkahkan kakinya mengejar matahari yang datang di ufuk timur Bahwa kota Jakarta adalah pilihannya untuk menggapai cita-citanya Pertemuannya dengan sang musisi komposer Legenda Arianto Membawanya bergabung Di perusahaan rekaman Remako Milik Eugene Timothy Terbitlah album perdanaannya Bertajuk Tersenyumlah kembali ciptaan Is Arianto Dan kesempatan kedua Kembali hadir Lewat album Sekeping Hati Menanti Dari label Yukawi Pada tahun 1977 Sayangnya kedua album persembahannya Tak mampu mengkatrol namanya Mesejajahkan dengan penyanyi pria lainnya di masa itu Hari yang menguasai jenis alat musik Seperti harmonika Gitar Dan note balok Adalah tipe Yang tak pernah Tinggal diam Bakat menulisnya diuntai Sebuah nada hasilkan karya Dan karya-karyanya Selalu terinspirasi Di malam hari Seperti yang J.C.L. tunjukkan Inilah karya-karya dari seorang Hari Van Hoop Dengan lagu ciptaannya Di era mulai Tahun 1970-an Pertengahan Sampai dengan di akhir hayatnya Dan beberapa karya ciptanya Masuk di deretan Sebagai jagoan Seperti Jeruk-jeruk Jeruk-jeruk Asyam Asyam Jerukku manis Asyam ku pakai go ya Jeruk dari Bali Siapa mau beli Jeruk-jeruk Asyam Asyam Jerukku manis Asyam ku pakai go lah Siapa yang beli, tak kecewa lagi. Hari Panhob semasa hidupnya bercerita kepada JJL bahwa sudah 100 judul album yang sudah dihasilkannya. Yang diingatnya adalah lagu Jeruk Asam dinyanyikan oleh Adi Bing Selamat. Cinta dan tradisi bersama Rinja Main. Panti Asuhan oleh Jamal Mirdad dan Heti Kusendan. Pilih aku atau dia bersama dengan Maya Anjela. Aku pilih dirimu dinyanyikan sendiri oleh Hari Vanhoef. Sendu bersama Sandra Dewi, Jimmy dan Intan. Pastinya Hari Vanhoef picurin bersama Uji Bing Selamat. Dalam original soundtrack film Kamus Cinta Sampri Madona. Dan Mama Tresya bersama dengan Julie Setanggang dan lain-lain sebagainya. Putranya Hari Vanhoef yang bernama Greg menambahkan cerita tentang keprihatinan saat dia sendiri menyaksikan ajang lomba mencari bakat yang diadakan salah satu televisi swasta. Di mana salah satu peserta dari Malaysia menyanyikan lagu Panti Asuhan. Saat salah satu dewan juri menanyakan siapa pencipta dari lagu ini. Spontan peserta dari negara Malaysia menjawab dan menyebutkan salah satu nama dewan juri yang ada di depannya. Saya sangat sedih seharusnya juri tersebut membetulkan bahwa pencipta lagu ini adalah Hari Vanhoef. Atau menambahkan bahwa lagu ini pernah direkam oleh Jamal Mirdad maupun Hetikus Endang yang berjudul Panti Asuhan. Bukanlah maksud hatiku hadir di situ, tertulis Panti Asuhan depan rumahku. Banyak saudaraku ada di situ, semuanya berwajah sayu dan sendu. Mereka rindu kasih-Mu, ayah dan ibu. Segalintir nyawa lahir di dunia, ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Mengapa harus menanggung derita jiwa? Kasihan di kami semua. Kau ketuk hatimu Tuhan, para budiman. Kami pun ingin bahagia, beri kesempatan. Untuk menikmati kasih dan sayang, rahmat Tuhan kepada umat manusia. Matahari kan tersenyum untuk dunia. Perasaan sedih saya, khusus saya curahkan kepada sahabat CCL dan juga kepada om Jose. Ungkapnya kepada CCL. Hari Van Hoop juga pernah merasakan indahnya kemesraan beradu akting bersama dengan bintang-bintang film kenamaan tanpa merasa kikuk atau grogi. Baginya, bintang film atau penyanyi adalah sama-sama masih berkutat di situ-situ juga. Bintang film terjun sebagai penyanyi. Sebaliknya, penyanyi mencoba keberuntungan sebagai pemain film. Semasa hidup mendiam, Hari Van Hoop diminta langsung oleh Anton Indra Cahya sebagai produser dari film Luka diatas Luka Sutradara Buce Malau pada tahun 1987. Dan juga lewat film Kamus Cinta Samprimadona Sutradara Abdi Wiyono tahun 1988. Ketika CCL kembali bertanya kepada sang Ananda Grey, bangga gak sih punya papa Hari Van Hoop? Dijawab olehnya, pastinya sangat bangga lah om, karena kami diberi cakrawala musik secara luas. Dan papa adalah teman diskusi bagi kami. Dan tidak mungkin kami melupakan saat-saat indah kami bersamanya. Di, di hari semakin dingin, Gerimis pun tiada berhenti. Di sana, burung camar pun mendesak, Seolah mencari kehangatan. Di, di ujung desa karang itu, Di sana ada satu kesan. Di sana, untuk pertama kalinya, Ku merasakan nikmatnya cinta. Ku ingat, untuk mengulang lagi, Seperti dulu, Seperti dulu, Memadu kasih dengan sembunyi, Kemesraan lebih ternikmati. Ku ingat, setiap kita jumpa, Kadang kau marah, Kadang kau mesra, Dan esok hari, Kau datang lagi, Dengan cinta yang membarang. Sahabat JCL, Jangan dikira, Seorang Harifan Hopp, Belum pernah alami dirundung duka, Masa sulit seperti bagaimana. Karena sejujurnya, Musisi negeri ini, Masih kurang dihargai secara finansial. Padahal karya seni itu, Adalah sepanjang zaman, Tak pernah tergerus waktu. Greg menambahkan, Kolega kami pernah alami pasang surut kehidupan musisi. Ketika itu, Lagu Pop sedang losu-losunya. Papa mencoba keberuntungan di jalur dandut, Berjudul, Gadis Manis di Pintu Tol, Yang dibawakan sendiri oleh Papa. Album ini, Kurang berhasil di pasaran, Dan di akhir-akhir hayat Papa, Pernah menciptakan lagu, Hanya dibayar beberapa ratus ribu saja. Padahal lagu tersebut, Menjadi juara satu, Dalam ajang kompetisi, Lagu rohani anak-anak di Bali. Dan sangat keterlaluannya, Mereka merekam dalam bentuk CD atau compact disc, Menjadi album kompilasi dan lagu Papa, Sebagai lagu andalan. Di mata JCL, Haripah Hop adalah seorang yang sangat baik, Dan Mendiang adalah seorang musisi senior, Yang apa adanya tidak mumpuni. Hatiku serasa tak percaya, Namun aku menyaksikan sendiri, Engkau dan dia di sana, Saling memadu cinta, Semua terjadi di depanku. Serasa hancur sama badiku, Namun ku tahan darai air mata, Walau hati ini, Terasa nyeri, Berjembagai duri dalam hati, Aku tak mau kau membagi cintamu, Bagi ku dan dia bersama, Aku tak mau, Bila benar terjadi, Bila benar terjadi, Pilihlah diriku atau dia, Tetapkanlah di hatimu, Dia atau diriku, Sayang kejungnya hatimu. Sahabat JCL, Akhirnya kita kehilangan sosok Haripah Hop, Dia telah pergi dengan tenang, Pada hari Senin 28 Januari 2013, Di rumah sakit Siloam Karawaci. Almarhum dikebumikan pada keesokan harinya, Selasa tanggal 29 Januari 2013, Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Di pemakaman Binong Tangerang. Selamat jalan sahabat, Tuhan begitu mencintaimu, Terima kasih sudah menetipkan karyamu untuk negerimu, Dan tak akan kami pernah lupakannya, Tuhan bersamamu. Amin. Sahabat JCL, Sekian dulu jumpa kita, Bersama dengan Kupas Tuntas, Hari Fan Hop. Saya JCL, Mohon diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dan salam bahagia, Pastinya buat kita semuanya. Aku masih tetap menyayangmu, Noda hitam tak menghapus cintaku, Tak seorang pun manusia yang bersih dari dosa, Aku pun tak luput dari goda. Mentari pasti bersinar lagi, Kita pun akan bersatu kembali. Maafkan salahku, Selama ini, Telah mengebaikan pengorbananmu. Aku menyesal telah memilih dia, Setelah ku tahu hatinya, Aku bersalah meninggalkan dirimu, Nyatanya, Kau masih tetap setia. Maafkanlah raku sayang, Dan peganglah janjiku, Sayang ku cinta padamu. Kita buka lambaran yang baru, Kan ku lukis tentang kesepianmu. Pula kisah senduh, Pengorbananmu, Yang mengharu biru sanubariku. Kita buka lambaran yang baru, Kan ku lukis tentang kesetiaanmu. Yang mengharu biru sanubariku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.